Foton dapat didefinisikan sebagai paket diskret dari suatu energi cahaya. Sebuah foton dapat digambarkan sebagai gelombang berjalan yang menjadar dalam suatu ruang. Gelombang ini memiliki panjang gelombang sebesar lambda. Nah, nilai lambda ini dapat membedakan antara foton yang satu dengan foton yang lain. Pada spektrum cahaya tampak, nilai lambda melentukan warna dari sinar. Foton yang sama akan memiliki lambda yang sama. Semua jenis foton akan menjadar dengan kecepatan yang sama sebesar C. Kedua besaran ini terhubung oleh persamaan C sama dengan lambda F, di mana F adalah frekuensi dari foton. Nilai F ini menentukan energi dari foton. E sama dengan HF, di mana H merupakan konsantar Plank. Nilainya adalah 6,626 dikali 10 bangkat minus 34 Joule second. Atau 4,136 dikali 10 bangkat minus 15 elektrovolts second. Konsep foton ini mengindikasikan bahwa cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik memiliki sifat seperti partikel atau partikel light. Sehingga foton juga memiliki momentum sebagaimana partikel bermasa yang lain. Jika partikel bermasa memiliki momentum sebesar B sama dengan mv, maka partikel light seperti foton memiliki momentum sebesar B sama dengan H per lambda. Untuk memahami konsep ini, suatu foton memiliki energi 3,1 kilo elektrovolts. Pertanyaannya adalah, berapakah A frekuensi foton, B panjang gelombang foton, C momentum foton. Baiklah, tab pertama adalah identifikasi. Energi foton, I sama dengan 3,1 kilo elektrovolts. Kita bisa mengubah satuan ini ke dalam Joule. Sekarang, kita bisa menghitung parameter gelombang dari partikel light dari foton. Pada kasus A, I sama dengan HF. Memasukkan nilai I dan H. F sama dengan 7,5 dikali 10 bangkat 17 HZ. Pada kasus B, kita bisa mendapatkan panjang gelombang dari persamaan, J sama dengan lambda F. Memasukkan nilai C dan F. Lambda sama dengan 4 dikali 10 meter atau 4 Armstrong. Pada kasus C, momentum dari partikel light bisa ditembali persamaan, B sama dengan H per lambda. Memasukkan nilai H dan lambda. B sama dengan 1,6565 dikali 10 bangkat minus 24 kg meter per second. Yup, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!